Sekali peristiwa Yesus menyampaikan perumpamaan ini kepada murid-muridnya. Dapatkah orang buta menuntun orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Seorang murid tidak melebihi gurunya, tetapi orang yang telah tamat pelajarannya akan menjadi sama dengan gurunya. Mengapa engkau melihat serpihan kayu di dalam mata saudaramu sedangkan balok di dalam matamu sendiri engkau tidak ketahui? Bagaimana mungkin engkau berkata kepada saudaramu, Saudara, biarlah aku mengeluarkan serpihan kayu yang ada di dalam matamu, padahal balok yang di dalam matamu tidak engkau lihat? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas. Untuk meluarkan serpihan kayu itu dari mata saudaramu. Karena tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik. Dan juga tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang baik. Setiap pohon dikenal dari buahnya. Karena dari semak duri orang tidak memetik buah arah. Dan dari duri-duri orang tidak memetik buah anggur. Orang yang baik mengeluarkan apa yang baik dari perbendaraan hatinya yang baik. Tetapi orang yang jahat mengeluarkan apa yang jahat dari perbendaraannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Minggu hari ini gereja kembali mengajak kita untuk merenungkan bersama sabda Yesus, ajaran Yesus di bukit. Tentunya versi Injil Lukas. Dan permenungan tentang pengajaran Yesus di bukit ini sudah kita mulai sejak dua minggu yang lalu. Kalau teman-teman sekalian masih ingat, Minggu dua minggu yang lalu kita memulai renungan kita dengan membaca dan mendengarkan kotbah Yesus di bukit yang dimulai dengan sabda bahagia. Dan minggu lalu kita melanjutkannya dengan pengajaran Yesus di bukit yang berbicara tentang bagaimana Yesus memerintahkan kita, Yesus mengajarkan kita untuk mengasihi musuh kita. Untuk mendoakan yang menganiaya kita. Dan pada minggu hari ini, pada kesempatan hari ini kita juga melanjutkan pembelajaran kita melanjutkan renungan dan refleksi kita tentang sabda di bukit. Atau pengajaran Yesus di bukit. Dan pada kesempatan hari ini kita sudah mendengarkan bahwa Yesus mengajar dengan menggunakan empat perumpamaan. Jadi tadi kita dengarkan Injil, Yesus mengajarkan dengan menggunakan empat perumpamaan. Apa saja kah perumpamaan itu? Yang pertama perumpamaan tentang seorang buta yang memimbing orang buta lain. Kemudian perumpamaan kedua tentang menjadi seorang murid yang baik. Kemudian yang ketiga tentang adanya balok kayu di mata dan juga ada serpian kayu di mata. Dan yang terakhir berbicara tentang perumpamaan pohon yang baik dan pohon yang tidak baik. Pohon yang berbuah baik dan pohon yang tidak berbuah baik. Mungkin pertanyaannya adalah kenapa Tuhan Yesus menggunakan empat perumpamaan ini dalam bagian pengajarannya di bukit. Apakah empat perumpamaan ini memiliki kesamaan atau memiliki tema yang menyatukan mereka? Mungkin menjawab ini kita perlu kembali mengerti bahwa perumpamaan itu sebenarnya apa sih? Perumpamaan itu sebenarnya apa? Kenapa kok yang kita dengarkan ini juga disebut sebagai perumpamaan? Biasanya kalau kita mendengarkan kata perumpamaan mungkin yang muncul di pikiran kita itu adalah sebuah kisah yang panjang. Cerita yang cukup panjang. Contoh yang terkenal adalah kisah atau perumpamaan tentang anak yang hilang. Dari Lukas 15. Semua tahu cerita itu ya. Kisah atau perumpamaan anak yang hilang. Ceritanya lengkap, karakternya banyak dan ceritanya dramatis. Tetapi perumpamaan itu tidak hanya selalu tentang cerita yang panjang. Kadang-kadang perumpamaan juga berbicara atau memberikan kita satu dua kalimat saja. Dan apa sih setujuan dari perumpamaan? Perumpamaan memiliki dua tujuan utama. Pertama tentu saja untuk mengajar dan mengajak kita untuk merenung lebih dalam. Untuk berefleksi lebih dalam lagi. Dan tujuan kedua sebenarnya adalah untuk mengkritisi. Untuk mengajak dan menegur orang yang berdosa, orang yang salah untuk berubah dan bertobat. Wah masa sih Romo tujiannya seperti itu? Saya mengajak teman-teman kembali sedikit ke perjanjian lama. Karena di perjanjian lama juga ada seorang tokoh, seorang nabi yang menggunakan perumpamaan. Nama nabi ini adalah Nathan. Nabi Nathan ini kalau kita baca 2 Samuel 12. Ini menegur atau menggunakan perumpamaan kepada Daud. Kenapa? Konteksnya apa? Waktu itu Daud. Kita tahu Daud ini baru saja melakukan dosa yang luar biasa besar. Dia berselingkuh dengan istrinya Uriah. Dan tidak hanya itu, dia pun merencanakan pembunuhan Uriah. Sehingga dia meninggal di peperangan. Dan untuk menegur sang raja, Nathan ini tidak langsung bilang kamu salah. Kamu ini penjahat. Kamu ini orang berdosa. Tidak seperti itu. Dia menggunakan sebuah perumpamaan. Dia bilang sama raja Daud, raja ada sebuah cerita. Ada seorang kaya yang punya banyak ternak. Tapi juga ada orang sederhana yang hanya memiliki anak domba satu-satunya. Dan kemudian orang kaya ini karena rakus, dia mengerampas anak domba dari orang yang sederhana ini. Wah, mendengar perempamaan ini Daud marah. Daud langsung bilang bahwa orang kaya ini, orang yang merampas kepemilikan orang yang sederhana itu patut dihukum mati. Tapi kemudian Nathan langsung membalikkan keadaan bilang, Daud engkau lah orang kaya itu. Daud engkau lah dia yang merampas anak domba dari orang sederhana ini. Wah, kemudian Daud tahu bahwa itu sebenarnya ditujukan kepada dia. Ya puji Tuhan ya, Daud ini walaupun seorang pendosa yang besar. Dia sungguh mencintai Tuhan dan dia bertobat. Dia bertobat dan kembali kepada Tuhan. Tapi kita lihat ya bagaimana Nabi Nathan menggunakan perumpamaan untuk mengkritik secara tidak langsung. Diajak pertama-tama untuk menyadari kesalahan Daud. Dan Daud pelan-pelan menyadari bahwa ternyata itu adalah dia. Ternyata dia. Dan sama ya, Yesus disini juga menggunakan perumpamaan tidak hanya sekedar mengajak murid-muridnya untuk berpikir, untuk merenung lebih dalam, tapi juga sebagai kritik dan peringatan kepada murid-muridnya. Tapi peringatan apa sih Romo? Apa yang menjadi kritik Tuhan Yesus melalui perumpamaan-perumpamaan ini? Jawabannya sebenarnya kalau kita lihat ada di dalam perumpamaan ini. Setelah perumpamaan yang ketiga, Tuhan Yesus bilang apa? Untuk menutup perumpamaan yang ketiga. Dia bilang, Hai orang munafik, sebelum kamu ya, membersihkan atau mengambil serpihan dari mata atau saudaramu, ya singkirkan dulu balok mata, ya balok yang ada di matamu. Hai orang munafik. Jadi ternyata kata kuncinya disitu. Perumpamaan-perumpamaan ini mengkritisi para murid dan pengikut Yesus. Untuk jangan jatuh ke dalam kemunafikan. Jangan jatuh dalam dosa kesombongan. Yang menarik adalah ternyata kritik tentang kemunafikan ini tidak hanya ditunjukkan kepada orang farisi. Biasanya kan kita sering mendengar Yesus ini menegur orang farisi sebagai orang yang munafik. Tetapi kita lihat bahwa konteks pengajaran di bukit ini enggak pertama-tama ditujukan kepada orang farisi. Tetapi kepada para pengikut Tuhan Yesus sendiri. Ditujukan kepada para murid Yesus. Dan tentunya kepada kita, murid-murid Yesus. Jadi jangan salah, kita pun bisa menjadi orang yang munafik. Kita pun bisa jatuh dalam godaan untuk menjadi sombong, menjadi angkuh dan merasa paling benar. Makanya kita lihat kan perumpahan-perumpahan Yesus yang berbicara tentang kesombongan rohani. Pertama orang buta, membimbing orang buta. Ini tentunya bukan buta secara biologis, secara kesehatan, tapi rohaninya buta. Walaupun buta secara rohani masih berani-berani juga membimbing yang lain. Yang kedua berbicara tentang menjadi murid. Kadang-kadang tidak mau menjadi murid, maunya jadi guru. Dan yang ketiga tentu saja ada balok yang menutupi mata juga. Ada kesombongan yang menutupi diri kita untuk melihat diri kita secara objektif. Hanya fokus pada kesalahan orang lain. Kenapa ajaran ini yang kemudian diberikan oleh Tuhan Yesus pada kesempatan ini? Jawabannya adalah kita lihat kembali ya, kembali ke beberapa ayat sebelumnya. Atau kembali ke Injil minggu lalu. Injil minggu lalu Yesus bilang apa? Yesus mengajarkan, kasihilah musuhmu. Berbuat baiklah kepada orang yang jahat kepadamu. Berkatilah mereka yang mengutuk kamu. Doakanlah mereka yang menganiaya kamu. Tentunya kalau kita lihat, ini sebenarnya ajaran yang hampir mustahil secara manusiawi. Tetapi kenapa Tuhan ajarkan? Kenapa Tuhan tetap perintahkan? Karena roh Allah sendiri, karena rahmat Allah sendiri yang akan memampukan kita. Jadi ajaran Yesus sebenarnya bukan tentang ajaran yang mustahil. Mustahil secara manusiawi, tetapi tidak bagi Allah yang memampukan kita dengan kuasa rohnya. Dengan rahmatnya. Nah, tentu kita bersyukur ya kalau kita dimampukan oleh roh kudus. Dan akhirnya mampu untuk mencintai musuh kita. Untuk mendoakan yang menyakiti kita. Kita bersyukur. Sangat baik itu terjadi dalam hidup kita. Namun, ini dia. Hati-hati. Kenapa? Karena mungkin saja setelah kita berhasil. Setelah kita mampu mencintai musuh kita. Setelah kita mampu mendoakan orang yang menyakiti kita. Memberkati mereka yang mengutuk kita. Kita malah jatuh pada dosa kesombongan. Dan mulai melihat orang lain yang belum bisa melakukan apa yang kita bisa lakukan. Sebagai seorang yang lebih rendah. Yang tidak mampu. Yang tidak baik. Yang bukan apa-apa. Yang tidak sempurna sebagai pengikut Yesus. Masa sih kamu gak bisa mengampuni? Saya aja bisa loh. Makanya belajar dari saya. Masa sih kamu gak bisa berbuat baik kepada tetanggamu itu? Saya aja bisa kok. Lemah sekali kamu. Masa sih kamu gak bisa untuk mencintai musuhmu? Saya aja bisa kok. Kamu tuh ya bermasalah terus sama orang-orang di sekitar kamu. Apa gak bisa untuk berubah? Apa gak bisa untuk belajar mencintai? Nah hati-hati. Kadang-kadang saat kita merasa mampu. Saat kita merasa bisa. Kita langsung menjudge. Kita langsung menghakimi teman-teman, saudara-saudari kita sekitar kita yang sebenarnya masih berjuang. Dan Yesus memperingatkan itu. Hati-hati. Hati-hati dengan kesombongan rohani. Hati-hati dengan keangkuhan. Hati-hati dengan kemunafikan. Kamu mampu mengampuni, itu bukan karena kamu. Tapi karena roh Allah bekerja di dalam dirimu. Jadi Tuhan mengingatkan bahwa yang bekerja sungguh Tuhan bukan kemampuan kita. Jadi jangan sombong. Jadi jangan merasa paling benar dan paling luar biasa. Karena kita bisa mengikuti Yesus. Karena kita selalu dekat dengan Yesus. Wih saya bisa ke gereja tiap hari. Wih saya bangun pagi rosari. Masa kamu gak bisa? Saya bisa ke gereja. Setiap hari minggu. Masa kamu gak bisa? Hati-hati. Kenapa? Karena kita gak tahu orang ini sebenarnya menghadapi pergulatan apa di dalam hidup mereka. Wih kamu. Keluarga kamu berantakan payah sekali. Lihat saya. Keluarga saya. Tapi kita gak tahu apa yang dialami orang ini sebenarnya. Sebagai seorang formator ya. Saya pembina dari para frater-frater. Kadang-kadang ya. Saya juga kesel ya. Kok kamu seperti itu sih? Disuruh itu saja tidak mampu. Mengerjakan tugas ini saja tidak bisa. Ke gereja. Doa saja terlambat. Baca doa saja gak bisa. Kenapa kamu seperti itu? Kadang-kadang ya saya kesal ya. Dan rasanya pengen marah ya. Karena sudah ditegur. Tapi kok masih seperti itu aja. Tapi kemudian waktu saya belajar ya. Pelan-pelan juga belajar. Mungkin kalau saya marah sebaiknya saya jangan langsung menggunakan kata-kata yang keras. Langsung menuduh. Langsung menjudge. Langsung menghakimi. Saya membiasakan diri dengan cara sederhana ya. Kalau saya lagi kesel. Lagi marah. Saya bilang. Saya mulai dengan pertanyaan. Kenapa sih kamu hari ini terlambat untuk ikut misah? Kenapa sih kamu hari ini kok tertidur waktu homilinya Romo Bayu? Mungkin awalnya kesel. Awalnya saya agak marah. Tapi kemudian waktu saya tanya. Dan mereka menerangkan dan menjawab. Dengan menceritakan bahwa bagaimana mereka bergulat. Dengan hal-hal yang mereka hadapi. Oh Romo pagi ini saya gak enak badan. Oh Romo kemarin malam saya harus lembur karena mengerjakan tugas. Dan saya mulai terbuka ya. Oh iya ternyata ada alasannya. Dan saya belajar juga untuk mengerti. Saya belajar juga untuk mendengarkan. Dan inilah kenapa Yesus menutup dengan perumpamaan keempat. Kita diajar untuk memiliki hati. Yang baik. Hati yang lembut. Hati yang terbuka untuk mendengarkan. Hati yang terbuka untuk dibentuk oleh sabda Allah. Hati yang mampu. Yang rendah hati untuk dibentuk. Dididik oleh rahmat Allah. Tuhan tidak bisa membentuk hati yang keras. Karena Tuhan tidak mau membentuk kalau kita tidak mau dibentuk. Dan ini doa kita agar kita hatinya menjadi baik. Dipenuhi oleh hal-hal baik. Sehingga apa yang keluar dalam diri kita adalah baik. Perbuatan kita, perkataan kita. Dan saat kita mampu berbuat baik, berkata baik. Orang-orang di sekitar kita pun akan menjadi terberkati. Amin.